Intro Inilah artis sebenarnya dibalik album art cover J-Hope, Jack in the Box oleh Kavz J-Hope BTS tidak bisa berhenti berbicara tentang sampul album Jack in the Box yang menakjubkan yang dibuat oleh Kavz dan mudah untuk mengetahui alasannya J-Hope selalu menjadi penggemar berat artis Amerika Brian Donnelly yang dikenal secara profesional sebagai Kavz dan sangat menginspirasi gaya seninya yang unik dan menyenangkan Selama bertahun-tahun, J-Hope telah mendekorasi rumah dan studionya dengan mainan seni Kavz dan sering memakai pakaian yang dihiasi dengan seni kesayangannya Setelah bertemu Kavz pada 2018, J-Hope mewujudkan mimpinya saat ia akhirnya beralih dari seorang fanboy menjadi rekan artis Saat keturusannya sebagai seorang penggemar mencapai Kavz, dia sama bersemangatnya dengan proyek ini seperti J-Hope Kavz benar-benar proaktif dan positif dalam tanggapannya kami berbicara bersama dan begitulah cara kami mengambil keputusan untuk berkolaborasi, kata J-Hope Sampul album menggabungkan visi J-Hope dan Kavz yang memiliki berbagai makna yang lebih dalam Pertama, ini adalah cover musik pertama J-Hope di mana ada toko atau orang sentral di dalamnya menunjukkan perubahan dalam karirnya Selain itu, berbagai tangga dimaksudkan untuk mewakili jalan yang berbeda untuk J-Hope yang berada di persimpangan jalan seperti yang disarankan oleh lirik di albumnya Tangan besar di belakangnya adalah yang mengeluarkan J-Hope dari kotak saat dia siap untuk memecahkan cetakan dan tumbuh sebagai artis dengan album debut solonya Bahkan tanda X punya makna sebagai pokok seni kaos membuatnya langsung dikenali sebagai karya seniman J-Hope yang rendah hati berbagi bahwa dia sangat bangga dengan kolaborasi ini sehingga dia tidak bisa tidak memberitahu semua orang kegembiraannya untuk bergabung dengan salah satu artis terkenal dunia favoritnya Dia tidak bisa menahan senyum ketika berbicara tentang kolaborasi dan berharap para penggemar akan menghargainya sama seperti dia Yang kedua, ketika pakaian terbaru Kim Taehyung diposting di Instagramnya semua terjual habis dalam hitungan menit Setelah 20 hari tidak aktif, Kim Taehyung alias V membuat penggemar senang dengan kembali ke media sosial untuk memperbarui status terbarunya Pada 20 Juli, Taehyung memposting beberapa foto dan video menyenangkan mulai dari selfie jermi hingga menikmati golf Taehyung dan penyanyi Park Hyo Sin juga memamerkan persahabatan mereka setelah Taehyung menonton musikal The Man Hula untuk mendukungnya Kedua pria itu memposting foto yang sama yang menunjukkan chemistri hangat mereka sambil berpelukan dengan mata tertutup Taehyung memamerkan pengaruhnya yang besar dan kekuatan penjualannya yang besar yang telah diakui oleh banyak merek terkenal di dunia Beberapa pakaian dia kenalkan dengan cepat terjual habis seketika setelah penggemar mencari pakaian yang mereka sukai dan bergegas ke situs web berbagai merek untuk membelinya Yang ketiga, Jin BTS berubah dari berpose dengan standi Snoop Dogg pada tahun 2014 menjadi punya lagu bersamanya Pada 20 Juli, diumumkan bahwa lini vokal BTS berpartisipasi dalam kolaborasi dengan Benny Blanko dan Snoop Dogg Lagu tersebut berjudul Bad Decision dan akan keluar pada bulan Agustus Kembali pada 2014, Jin mewujudkan kolaborasi ikonik dengan berpose dengan standi Snoop Dogg dalam perjalanan ke Amerika Serikat Sekarang, pada tahun 2022, dia punya lagu bersamanya bahkan benar-benar dapat membuka pintu apapun Ini kata Benny Blanko Aku masih mencobi diriku sendiri dan aku tidak percaya aku punya lagu yang keluar dengan Jin, Jimin, V, dan Jungkook dari BTS dan Snoop Dogg itu bahkan tidak terasa nyata Fan senang mendengar suara Jin dalam kolaborasi ini karena ia dikenal sebagai ahli dalam menyesuaikan suaranya dengan jenis lagu apapun Selalu terdengar begitu istimewa dan mengejutkan Punya jangkauan terluas dalam grup Jin mampu melakukan hal-hal gila langsung dalam lagu Orang-orang berharap untuk mendengar kolaborasi rap Snoop Dogg dan falsetto Jin yang jernih serta nada rendahnya yang manis dan hangat Ceblekan terdengar seperti itu adalah lagu Sook Jin Nada tinggi, nada rendah apapun artinya ketika mereka mengatakan mereka menciptakan sesuatu yang belum pernah terjadi dia akan membunuh itu Lagu ini juga dibuat dalam kemitraan dengan Xbox dan semua orang tahu Jin adalah gamer terbesar di BTS Jin pasti akan mengejutkan semua orang seperti yang selalu dia lakukan Yang ketiga, 10 kali chongkuk menarik perhatian semua orang dengan fashion bendaranya Dia keren dan sangat bergaya Inilah yang terlintas dalam pikiran ketika kita memikirkan anggota BTS chongkuk Kalau ada suatu hal yang harus kita katakan tentang modenya itu adalah bahwa sang bintang pasti tahu bagaimana melakukan penampilan semilir yang indah JK bisa tampil dengan celana bagi dan kemeja oversize dengan rambut panjangnya dan tetap menarik perhatian Busana chongkuk dapat digambarkan sebagai nyaman tapi tidak dapat diprediksi Kamu tidak pernah tahu pakaian apa yang akan dia kenakan dan itu karena suatu hari dia akan mengenakan piyama dan hoodie dan selanjutnya dengan mantul hitam panjang terlihat seperti model tapi satu hal yang pasti dia akan melayani apa yang disebut tampilan pacar pamungkas Lihat beberapa momennya Yang pertama tampilan keren dan kesual Piyama dan hoodie Sempurna untuk perjalanan panjang Kamu dapat mengambil tips dari pakaian ini tentang cara bersiap-siap di bendara Dua, hari ini masih segar di benak setiap army Bagaimana orang bisa melupakan pakaian legendaris ini Dia bahkan mengambil isyarat dari sesama anggota Jin dan meninggalkan label di sepatunya Tiga, hari lain untuk diingat Agenda mahasiswa chongkuk menjadi kuat di sini Tapi semua mata tertuju pada rambutnya yang halus Empat, banyak yang tahu bahwa chongkuk merasa nyaman memakai set seperti yang ada di sini Dia benar-benar membawa pakaian seperti itu dengan baik Lima, kombo klasik sepanjang masa Kamu tidak pernah bisa salah dengan yang satu ini Sepatu putih dan benih biru adalah jari di atasnya Enam, anak keren JK Apa yang lebih baik dari celana pendek yang nyaman dan kaos longgar untuk perjalanan jauh? Dia masih bisa tampil luar biasa Tujuh, chongkuk akhirnya memulai tren setelah dia mengenakan handbook modern Perusahaan bahkan memiliki dorongan besar dalam perjualan Delapan, ketika Whoopi Goldberg memberi BTS bajunya Memuji mereka karena membawa kegembiraan dan makni mengenakan di bandara Sembilan, insert Benar-benar cocok untuknya Dia terlihat sangat berkelas dengan paskor dan tas di tangan Pergi untuk membuat kesepakatan penting Sepuluh, sekali lagi Kita punya JK dalam satu set Celana denim ringan dengan jaket denim dan kemeja putih Sederhana tapi sempurna Bonus, bukan foto bandara Tapi hanya ingin menambahkan ini di sini Karena betapa tokanya dia Jadi, tampilan cengkuk mana yang menjadi favoritmu? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax